Ruang server di salah satu bank BUMN di Kendal terbakar. Karena kesulitan untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran terpaksa menjebol dinding untuk mendekati titik api. Kebakaran ini terjadi di Jalan Pemuda, Kota Kendal. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi sempat mengalami kendala serius. Karena akses masuk ke dalam gedung dipenuhi oleh asap tebal. Selain itu, pintu akses menuju lokasi munculnya api juga terkunci. Untuk menuju lokasi yang terbakar, petugas pemadam kebakaran pun berupaya menjebol pintu baja dengan menggunakan linggis. Namun kembali gagal. Namun tidak lama berselang peralatan tambahan berupa mesin gerinda tiba di lokasi. Dan dengan alat tersebut, petugas berhasil membuka paksa pintu baja dan memecahkan kaca di lantai dua sebagai jalur keluar asap. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Damkar Kendal, Jambari, mengatakan bahwa untuk memadamkan api di gedung Bank BNI Kendal, pihaknya mengerahkan sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran dan satu mobil pemasuk air dari BBBD Kendal. Kebakaran tersebut diduka akibat adanya hubungan arus pendek yang berada di ruang server. Belum diketahui jumlah kerugian akibat kebakaran ini. Sementara itu, kasus kebakaran gedung ini telah ditangani oleh Polres Kendal. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!